musik hai assalamualaikum aku sudah selesai praktek hari ini senang sekali ya kalau praktek pagi itu semangat ternyata, nah selesai praktek aku nanti jam 2 ada kelas online pertemuan keempat untuk BATS 3 dan sebelum aku nanti masuk di kelas, aku mau live dulu, mau membahas tentang anemia pada ibu hamil mengingat anemia itu pada ibu hamil saat ini banyak banget terjadi dan banyak ibu yang gak tau apa sih efek dari anemia kemudian cara menanganinya atau cara mencegahnya efek anemia terhadap ibu ibu hamil ibu bersalin terhadap bayinya atau anemia pada remaja anemia sendiri menurut WHO kalau pada laki-laki itu kekurangan sel darah merah atau hemoglobin itu kurang dari 13 gram per dl untuk laki-laki kalau untuk perempuan kurang dari 12 gram per dl itu untuk perempuan nah untuk ibu hamil sendiri ada 3 kategori menurut WHO menurut WHO ibu hamil dengan Hb lebih dari 11 gram per dl itu dikategorikan normal Hb nya ibu hamil dengan Hb antara 8 sampai 11 gram per dl itu dianggap anemia ringan dan yang Hb nya di bawah 8 gram per dl artinya di anemia berat nah rata-rata dari hasil pemeriksaan ibu hamil itu Hb nya mulai dari 11,28 dan yang terendah itu di Hb 7 yang tertinggi 14 itu rata-rata dari pemeriksaan nah disini ada disebutkan oke patofisiologisnya penyebab dari anemia itu sendiri jadi karena kehamilan volume darah ibu meningkat volume darahnya meningkat sampai 50% otomatis kebutuhan Hb nya itu juga meningkat disebutkan bahwa kebutuhan hemoglobin pada ibu hamil itu 800 miligram selama kehamilan dan 500 miligramnya itu untuk pertambahan sel darah merah ibu sedangkan 300 miligramnya digunakan untuk janin dan placenta selama kehamilan pertambahannya segitu otomatis memang kenapa banyak ibu cenderung anemia kalau tidak dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi itu tidak dibarengi dengan gizi seimbang dengan nutrisi yang seimbang dengan diet tinggi zat besi nutrisi protein gitu ya nah ciri-ciri dari ibu hamil dengan anemia itu biasanya pucat itu ya konjung tipanya bagian daerah bawah matanya ini tidak berwarna pink tapi berwarna putih pucat kemudian dari telapak tangan juga cenderung pucat kemudian keluhan umumnya lemah letih lesu lunglai atau gampang pingsan itu juga salah satu tanda dari anemia itu sendiri nah penyebab dari zat besi itu juga bisa karena kekurangan asam folat dan vitamin mineral lainnya itu kenapa suplementasi yang teman-teman minum itu perlu diperhatikan apakah sudah mencukupi kebutuhan ibu hamil jangan sembarang terima saja vitamin tanpa tahu komposisinya tanpa tahu apakah ini sesuai dengan kebutuhan ujung-ujungnya begitu di cek HB-nya ternyata anemia berat gitu ya nah yang jadi masalah adalah pengecekan itu kadangkala tidak dilakukan di waktu yang tepat harusnya anemia HB itu dilakukan pengecekannya di trimester awal kehamilan bahkan di kunjungan pertama saat dia tahu hamil lalu dia periksa harusnya sudah dilakukan cek lab HIV, hepatitis, HB, gula darah gitu ya itu sudah dilakukan supaya deteksi dini bisa dilakukan dan pencegahan komplikasi bisa dikejar dari awal bukan malah sudah deket lahiran baru ketahuan ternyata dianemia berat nah ngejarnya susah malah harus sampai tindakan infus dan segala macam supaya atau bahkan transfusi padahal itu bisa saja kita lakukan sejak awal kita hamil kita bisa mencegahnya jangan sampai tindakannya sampai sejauh itu bisa dengan yang alami saja nah keperluan perharinya jet besi untuk wanita hamil itu 12 mg perharinya ya dan wanita menyusui kebutuhan jet besinya lebih tinggi 17 mg perhari jadi diperhatikan apakah suplemen saya sudah ada jet besinya berapa komposisinya ditambah lagi dengan nutrisi yang kita makan apakah sudah cukup itu HB ya nah lalu apa sih efek dari anemia pada kehamilan jadi efek dari anemia pada kehamilan itu jadi gini saya mau ajak teman-teman untuk berlogika dulu menganalisa kenapa sih kok harus HB-nya bagus dulu waktu kita SMA ada pelajaran biologi kan disebutkan bahwa hemoglobin itu fungsinya adalah untuk membawa oksigen di dalam oksigen di dalam darah ya dia mengikat oksigen di dalam darah kebayang nggak kalau HB-nya rendah kira-kira oksigennya yang dibawa banyak apa sedikit otomatis sedikit kan nah ketika ibu hamil anemia otomatis kebutuhan oksigennya pun tidak tercukupi dengan optimal sementara supaya tubuh ini bisa bekerja dengan seimbang semuanya terstruktur hormon hormon juga balance maka butuh suplai oksigen yang bagus ke otak sementara kebutuhan oksigen di otak itu kan tinggi banget ya nah ketika kita tidak mendapatkan suplai oksigen yang tinggi di otak maka perintah dari otak pun tidak optimal ke pusat-pusat perintahnya misalkan nih dalam proses persalinan butuh kontraksi kontraksi itu yang menimbulkan kontraksi adalah hormon oksitosin hormon oksitosin lagi-lagi yang perintahkan untuk keluar adalah otak nah ketika otaknya ukuran oksigen otomatis fungsi perintahnya tidak jalan lancar nih akhirnya oksitosin yang harusnya dirilis dengan sempurna jadi tersendat-sendat sehingga kontraksinya juga tidak optimal otomatis persalinan bisa berlangsung lebih lama karena kontraksi yang tidak maksimal bahkan bisa terjadi komplikasi yaitu perdarahan pasca bersalin karena kontraksi rahimnya tidak maksimal ketika placenta sudah lahir harusnya kontraksinya kuat untuk mencegar apa namanya perdarahan supaya pembuluh darahnya segera mengecil itu tidak makanya ibu hamil dengan anemia berat itu biasanya disarankan lahiran di rumah sakit karena resikonya adalah perdarahan seperti itu ya mekanismenya lalu ketika seorang ibu anemia efeknya bagi ibu hamil juga dia mudah pingsan iyalah kekurangan suple oksigen ke otak ya kemudian meningkatkan komplikasi bukan hanya pada persalinan tapi pada kehamilan juga kemudian bisa menyebabkan abortus atau keguguran lalu bisa menyebabkan kelahiran prematur lalu bahkan dampak buruknya bisa terjadi gagal jantung nah gagal jantung iya untuk HB-nya yang sampai 4 itu bisa terjadi gagal jantung mekanismenya gimana mbak kok bisa HB-nya drop bisa gagal jantung jadi gini ketika kamu anemia lagi-lagi oksigennya kurang nah tubuh ini kan tetap butuh oksigen sehingga jantung akan memompa lebih kencang supaya dia bisa dapat oksigen lebih jadi jantungnya kerja berat makanya kalau ibu hamil dengan anemia berat ya baru HB-nya 8 aja itu biasanya detak jantungnya udah cepet banget kalau di kita raba kayak ngos-ngosan dikit-dikit jalan deg-degan kayak orang mau pingsan gitu apalagi kalau HB-nya sampai 4 nah karena kerja jantung begitu kuat itu itu bisa membuat gagal jantung dan saya sudah pernah nemuin salah satu ibu yang dengan HB-nya 4 komplikasi selanjutnya dia gagal jantung tapi alhamdulillah masih waktu itu masih terselamatkan tapi keluhan selanjutnya memang masalahnya di jantung dan pada akhirnya memang beberapa tahun setelah itu beliau meninggal karena serangan jantung juga jadi dampaknya itu sampai sejauh itu teman-teman kemudian bagi janin efeknya pertumbuhan janin terhambat ya atau intrauterine growth retardation lahir prematur berat badan lahir rendah kemudian lahir dengan cadangan zat besi yang kurang atau defisiensi zat besi sejak baru lahir kemudian lahir dengan cacat bawaan nah kita orang Indonesia memang banyak sekali yang anemia anak-anak bayi cenderung anemia kemudian anak-anak kecilnya balitanya cenderung anemia mulai dari memang pola makan yang miskin miskin nutrisi kalau dibilang gitu ya ditambah lagi waktu hamil ibunya banyakan yang anemia kemudian ibunya waktu menyusui juga kekurangan zat besi gitu sementara kebutuhan zat besi tinggi selama proses menyusui lalu salah satunya juga penundaan pemotongan tali pusat juga tidak dilakukan padahal itu bagus sekali untuk cadangan zat besi bayi dimana ada 30 ml darah di dalam tali pusat yang disitu juga menyimpan nutrisi oksigen dan segala macam termasuk stem cell buat bayi termasuk antibody nya gitu nah untuk mencegah anemia maka teman-teman harus makan makanan yang beragam terutama yang tinggi dengan protein hewani protein hewani itu apa aja sih jadi daging contohnya ya kita memang orang Indonesia kebanyakan makan daging itu kan situasional ya ya memang mungkin ekonomi kita termasuk saya juga dulu makan dagingnya setahun sekali kalau lebaran idul adha gitu lebaran kurban kemudian telur telur itu juga salah satu sumber tinggi zat besi lalu kacang-kacangan sayuran hijau ya makanya nutrisi ibu hamil itu di highlight tolong dibaca lagi teman-teman tinggal ikutin kemudian hindari minuman berkafein contohnya kopi teh itu menghambat penyerapan zat besi atau coklat coklat itu ada kafeinnya jadi kalau pingin sesekali boleh tapi jangan setiap hari dan upayakan selalu ada vitamin C di dalam hari-hari kita entah bisa dari perasan lemon entah bisa dari essential oil lemon yang itu bisa membantu penyerapan zat besi lebih optimal seperti itu ya kemudian zat besi ini pada anak-anak di bawah 2 tahun itu juga bisa membuat perkembangan sel otaknya itu terhambat jadi kalau kita pingin anak kita cerdas ayo mulai dari kehamilan pastikan suplementasi zat besimu tercukupi atau makananmu tinggi zat besi ya tinggi protein tinggi kalori supaya kebutuhan zat besinya terpenuhi kemudian pada remaja itu juga bisa terjadi anemia gitu sehingga anak-anak jadi kurang produktif daya tahan tubuhnya pun juga kurang maksimal jadi teman-teman Hb ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan jangan sampai karena kita gak paham bahwa penting sekali untuk menjaga Hb tetap maksimal kita gak tahu dan kita gak periksa di trimester 1 gak diperiksa trimester 2 gak juga diperiksa trimester 3 dekat lahiran diperiksa tahu-tahu dan anemia berat untuk menaikannya akan butuh penanganan khusus dan kalau gak tepat juga susah naiknya jadi nutrisi ibu hamil aku udah bahas di highlight itu ikutin bukan saja untuk lahiran lancar lahiran lancar berarti ada efek dari oksitosin juga dari Hb yang bagus bukan saja untuk mencegah robekan perineum intinya untuk keamanan dan kenyamananmu selama kehamilan persalinan dan fase-fase hidup selanjutnya nah jadi semoga teman-teman yang belum cek Hb segera cek Hb nya ya ke puskesmas bisa ke bidan bisa atau ke dokter atau ke bidannya kalau minum penambah darah bersama dengan air jeruk bisa 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 banget bisa banget lebih bagus ya jadi penyerapan gitu mba iis ya gitu aku sih disini bahasnya tentang Hb aja nanti aku simpan di highlight atau nanti di re-upload di youtube juga supaya nanti teman-teman bisa lebih banyak lagi dan ini sebenarnya salah satu materi di kelas ibu hamil kelas ibu hamil basic ya kelas ibu hamil ini basic banget tapi banyak juga yang ternyata belum tahu hal itu oke aku kasih waktu beberapa menit untuk bertanya sebelum aku mau nyiapin kelas ibu hamil pertemuan keempat siang ini jam 2 jadi nanti sore aku bisa family time senang banget gitu yang mau ditanya munggo halo mba loveli kalau kamu bukan VBAC kan tidak ada keluhan maksudnya tidak ada masalah selama kehamilan kalau normal saja tidak ada masalah selama kehamilan untuk maintenance ibu hamil bisa 10-15 tetes 2 kali sehari di seperempat gelas air putih ya pagi dan malam atau boleh sekali sehari tapi 20 tetes sekali minum boleh kalau HB turun adakah ciri-ciri yang dirasain enggak selalu ya setiap orang itu kan punya ketahanan fisik yang berbeda kadang dia merasa sama sekali ternyata pas dicek HB-nya 7 gitu jadi memang indikator terbaik ya diperiksa ya paket keputihan apa aja bu cukup strong acid dari gb jadi gini untuk keputihan di celana dalam tetes essential oil lavender 1 tetes di celana dalam ya setiap abis mandi atau setiap ganti celana dalam itu untuk mencegah terinfeksi jamur atau bakteri dan juga bisa ngobatin keputihannya lalu kalau cebok cebok biasa keringkan baru semprot strong acid diamkan strong acid ini bisa bisa disemprot sampai masuk ke dalam vaginal yang senggama kesekitaran vaginal kalau siapa tahu ada gatal-gatal biarkan sampai kering lalu abis itu pakai ceboknya juga bisa pakai feminine wash yang rekomendasi untuk ibu hamil gitu ya jadi cebok dulu pakai feminine wash boleh keringkan baru semprot pakai strong acid cek labs yang penting selain hb apa di buku pink siapa yang punya buku ini ada di halaman 2 ya ini di poin nomor 8 ya jadi yang di cek itu selain hb ada hiv hepatitis itu yang wajib ya gula darah protein urin jika ada yang dikasih tapi ada beberapa yang juga ngecek atau spilis ya untuk infeksi molar seksual dan sekarang mungkin ada ketambahan rapid test untuk sebelum persalinan itu bisa dilakukan pemeriksaannya di pusgasmas atau di bidan yang mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan lab itu ya kalau VBAC propolis dianjurkan berapa tetes bu sama kalau misalkan dia gak ada keluhan gak ada penyakit lain penyertaan misalkan hipertensi atau gula darah gitu ya sama 10-15 tetes 2 kali sehari kan ibu VBAC sehat juga ibu yang sehat propolis untuk wasir wasirnya tergantung kalau wasirnya lagi meradang lagi sakit lagi berdarah sering-sering aja diminumnya bisa sampai 3-5 kali sehari 10-15 tetes juga tapi kalau hanya untuk maintenance sama 2 kali sehari 10-15 tetes tapi harus minum VCO juga ya virgin coconut oil itu juga mencegah inflamasi kemudian melancarkan pencernaan juga saya 7 minggu klik ring penyebabnya apa ya banyak minum dan makan sayuran mbak karena kemungkinan kurang cairan dehidrasi sama tubuhmu ya dehidrasi sama kurang kolagen dari sayuran bisa juga mungkin minum minuman kolagen itu bagus loh buat ibu hamil di GBS ada aku minum juga sekarang ini dan aku lagi mengamati perubahan kulitku ketika aku minum minuman kolagen itu diva namanya dari kalbe jadi aku minum itu ini sudah sekitar hampir 2 minggu dan perubahannya kerasa banget kulit yang tadinya kering karena aku memang kadang suka lupa minum kulit yang tadinya kering jadi lembab kemudian jadi lebih cerah nah kalau ibu hamil minum kolagen kan tujuan kita makan sayuran hijau yang banyak itu supaya dapat vitamin C supaya bisa memproduksi kolagen lebih banyak untuk ibu yang VBAC jaringan otot dan kulit yang lebih kuat untuk yang melahiran pervaginam juga sama gitu dan menjaga kualitas air ketuban otomatis minuman kolagen ini bisa sangat membantu untuk itu kalau misalkan sayurannya kita nggak bisa maksimal kita bisa minum minuman kolagen itu dan kabarnya ibu hamil yang rutin minum minuman kolagen yang alami loh ya bayinya lebih putih coba deh nanti kasih tau saya hasilnya kalau temester 3 sering naik asam lambung sama rasa panas di dada sama di leher kenapa ya yoga mbak karena gini loh perbesaran rahimmu itu membuat ruang di daerah dada diafragmamu juga tertekan sehingga lambung juga tertekan sehingga mengganggu kinerjanya akhirnya asam lambung lebih gampang keluar kalau mbak sudah yoga punya ruang yang lebih luas paru-parunya diafragmanya lebih luas sehingga kerja lambung juga lebih mudah itu nanti keluhan-keluhan kayak apa namanya istilahnya itu rupa aku jadi apa namanya asam lambungnya naik apa sih heartburn ya heartburn itu bisa berkurang mbak jadi harus yoga yang rajin apalagi trimester 3 ya ditambah lagi evaluasi makanan dan lagi-lagi propolis itu bisa mengurangi asam lambung duh 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 kalau hamil 3 bulan terus anak masih menyusu boleh boleh sempurnakan kewajiban menyusuimu sempurnakan hak anakmu untuk disusukan selama 24 bulan selama tidak ada perdarahan tidak ada kontrasi hebat saat menyusui lanjutkan mbak karena itu adalah kewajibanmu kelak dipertanggungjawabkan karena kamu punya kewajiban menyusu sampai 2 tahun dan itu ada hak anakmu yang pertama di sana kasian dia sudah dia masih butuh asih butuh kasih sayang nanti terbagi asihnya gak dipenuhi lagi kan kasian gitu tetap bisa kok dan gak usah khawatir nanti pada saatnya mau melahirkan asimu itu akan berubah sendiri jadi kolostrum kembali lagi jadi kolostrum seperti yang pernah dibahas jadi mbak nanti ke highlight eh ke highlight mbak Riri Dumanau jadi ke IG IGTV aku ada live tentang invertilitas sama dokter Zainal Arifin gak ada masalah dengan retro dengan ante semuanya gak ada pengaruhnya terhadap proses kehamilan ya mbak nasi mahe ya dioptimalkan mbak bisa dong lahiran normal yang penting dioptimalkan banyak yang bisa kamu lakukan yoga di cat and co aduh banyak banget gerakan yoga yang bisa untuk optimalisasi ya termasuk rebozo juga rebozo shifting shake the apple tree yoga lah kuncinya ya mbak dan jangan baring aja mbak mbak wulan HPL gak usah terlalu dikhawatirkan ya apalagi pakai emot sedih gitu santai-santai aja lahiran itu kan yang tepat di HPL cuma 5% kalau kamu udah apa ya istilahnya kan tubuh kita ini menangkap energi apa yang ada di pikiran kita kalau kita khawatir cemas kira-kira oksitosin bisa dirilis gak gak akan bisa dirilis karena oksitosin hanya bisa dirilis dalam keadaan happy bahagia tenang gitu nah sementara oksitosin itu yang akan menimbulkan kontraksi jadi santai aja toh HPL itu 5% aja yang tepat disesuai HPL selebihnya maju 2 minggu atau mundur 2 minggu HPL juga bukan hari pasti lahir jadi gak usah terlalu dipikirkan gitu kayak orang gila lah belajar orang gila itu gak pernah mikirin kok dia HPLnya lewat atau enggak hamil hamil juga gak tau siapa yang ngamilin tau-tau mau melahirkan dia mules usia kehamilannya berapa brojol di jalanan dia di jalanan gak ada ketakutan justru malah gak ada komplikasi karena apa kontraksinya lancar karena gak ada ketakutan ketika kita panik cemas takut maka oksitosin gak bisa dirilis sempurna ada adrenalin ada katekolamin hormon stressor keluar malah komplikasi yang muncul jadi belajar jadi orang gila deh buat temen-temen yang udah deket HPL iya Mbak Novi Chen yang aku minum merek Diva aku sih lagi mau mencoba minum terus sampai satu bulanan ini lalu nanti aku review yang jelas yang kurasain luar biasa sih sudah hampir 2 minggu ini halga kolagen berapa ya? waduh coba nanti ke WA nya admin GBS atau coba cek ada gak di aplikasi Halo GBS kalau belum ada nanti aku suruh input di aplikasi Halo GBS per botolnya kayaknya 10 ribu deh kayaknya sih seperti ini daripada minum-minum susu namanya susu hamil kayaknya pending kolagen aku amat Mbak Ria nyeri 16 minggu suka nyeri di bawah payudara di tulang rusuk sebelah kanan biasanya sih otot mbak otot atau ligamen so bawa yoga udah boleh kok yoga kalau gak ada riwayat guguran Mbak Yunita Fitriani baru hamil anak pertama usia kehamilan 8 minggu 4 day tidak ada riwayat mah tapi sekarang lo hati saya suka panas sekali apa itu wajat ya itu efek dari asam lambung karena hormon kehamilan ada atau tidak ada riwayat mah biasanya efek dari hormon kehamilan memang asam lambung meningkat biasanya kalau ada mah akan lebih parah asam lambungnya supaya tidak meningkat asam lambungnya maka harus makan sedikit tapi sering kayak mesin gilingan lambungnya harus ada yang digiling kalau gak ada yang digiling nanti asam lambungnya tambah naik gitu pertama dia nyeri atau sebah gak enak terus pusing nanti pusing jadi mual mual jadi muntah kalau udah kelebihan banget asam lambungnya lalu minum propolis lagi-lagi propolis kemudian bisa minum esan selvelemon juga 3 tetes di sebelah air putih makanannya juga cari yang bisa diterima sama lambungnya nanti kalau dia sudah 2 tahun berarti nanti berhenti sendiri ya tetap harus disapih mbak halo mbak Alkila sekarang terakhiran di GBS rapid test tapi gak usah terlalu khawatir karena rapid testnya murah saya memang meniatkan itu untuk membantu teman-teman karena sekarang ini ya gak rapid test pun teman-teman ketika ternyata kita butuh ngerujuk rumah sakit itu jadi ribet banget urusannya gara-gara soal rapid sudah di rapid belum pertanyaan rumah sakit gitu kita gak punya nanti disana persoalan rapid ribet lagi dan mahal di GBS kita rapid test dengan biaya cuma 175 ribu per orang jadi untuk ibu bersalinnya sama yang dampingin nanti di rapid jadi gak usah terlalu takut ngambilnya juga cuma di ujung darah dia bisa ngambil darah serum bisa plasma bisa juga darah di perifir ya per hari minum divanya 2 botol mbak 2 botol oh saya gak ada buka pelatihan belum bawa hiweka novita buat bidan semoga ada ya lagi dipikirkan sih gimana caranya biar teman-teman bidan juga bisa se frekuensi sepemahaman supaya nanti bisa membantu dalam proses pendampingan ibu-ibu yang bersalin kalau ada riwayat keguguran sebaiknya mulai yoganya di 20 minggu kalau mau tahu harga periksa kehamilan serta usg berapa ya di gps hubungin admin aja usg gak bisa di gps ya sementara karena alat usg nya masih rusak jadi kami bener-bener pakai tangan ya tangan titipan ilahi ini jadi matanya bidan ya dari zaman dulu waktu belum ada usg semua orang pakai tangan ini jadi tangan ini luar biasa hebatnya kalau minum collagen terus minum pranagen juice juga gak apa-apa kambak gimana ya jadi takutnya over apa namanya ya diselang-seling aja pranagen juice nya soalnya kan takutnya kelebihan itu manis juga loh ya kan walaupun dia bukan mungkin bukan pemanis buatan kolagen diva nya untuk apa nanti putar lagi videonya deh ya oke deh aku kan nanti mau kelas jadi cukup sampai disini live nya sampai ketemu di live yang lain insyaallah ini aku simpan kok di IGTV dah terima kasih yang udah simak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati